Lalu yang menarik adalah yang sering orang-orang Tanyakan soal Pilpres, Nasdem sudah Banyak dikunjungi oleh partai-partai besar Lalu Nasdem Juga menjadi salah satu partai yang berani Mengumumkan bakal calon presidennya Dan setelah ini Akan ada safari politik lagi Maka potensi apa yang terbuka Bang? Bagaimana dengan koalisi ini yang menjadi pertanyaan yang sering Sekali ditanyakan oleh orang-orang Bagaimana Nasdem melihat ini Bang? Ya kan kita ini kan Apa namanya partai terbuka Artinya kita Mencoba juga Memberikan calon-calon yang memang Capable untuk Menjadi calon presiden Dan kita bertujuan Untuk membuat bangsa ini lebih maju Negara ini lebih maju Dan tidak terpaku juga Apa namanya Dengan kader sendiri Tetapi tidak menutup kemungkinan Kan ini juga baru bakal calon Seperti Pak Ganjar kemarin Sudah kita Saring Dari Rakernas Dan itu muncul namanya Tetapi beliau menyatakan bahwa Loh saya kan Kadar BDI ya Itu sasa saja gitu Kan kita memberikan Memberikan alternatif-alternatif kepada rakyat Meskipun kita itu bukan Kita bukan kader sendiri Tapi itu menunjukkan bahwa Kader Bahwa partai Nasdem Itu memberikan Apa namanya Calon-calon Yang memang mumpuni Dan terbuka Untuk Untuk semua ya Bahkan Bukan partisan pun Seperti Pak Andika Perkasa Juga Kita calonkan Meskipun sekarang lagi aktif Nanti barangkali Mungkin akhir tahun ini Atau tahun depan Sudah purna kan Bisa Menjadi calon presiden Nah Itu pun Kan Baru calon-calon Apa namanya Bakal calon Dan itu tergantung Dengan nanti Koalisi seperti apa Gitu kan Nah jadi kita Baru menawarkan ini Seperti apa Ya Nanti Mungkin di akhir tahun Itu nanti kita Sudah Binding ya Sudah binding Dengan Dengan koalisi Ya kita Tahu bahwa Partai Nasdem Di parlement ini Belum mencapai 10% 9, sekian Dan kita masih butuh Teman koalisi Untuk bisa mencalonkan Sebagai Pengusung Seorang calon presiden Nah itu Kita juga Melihat dinamaikan Dinamaikan politik Kedepan Ya kita Sedang Apa namanya Berdiskusi Dengan teman-teman Partai politik lain Sehingga kita Nanti bisa berkoalisi Dan Apa Memenuhi syarat Daripada Partai yang Gabungan partai Yang bisa Untuk menyalankan Calon presiden Jadi ini masih Terjadi dinamaikan Siapa tahu juga Apa namanya Akan Berubah Di akhir tahun Semoga Kalau misalkan Ada dari salah satu Tiga kandidat ini Yang bisa kita Usung Alhamdulillah Kalaupun Tidak karena Terbentur oleh Dil-dil politik Dengan partai Politik lain Sehingga terbentuk Koalisi Yang bisa Mengusung Seorang calon presiden Kita juga Akan diskusikan Untuk lebih lanjut Artinya masih Sangat terbuka Dan masih Sangat dinamis Artinya perjalanan Politik dari Tahun ini Menuju nanti 2024 Ya Karena kan kita Belum bisa Mencalonkan Sendiri Seperti PDIP Yang sudah Apa namanya Di parlemen Juga Kursinya Sudah cukup Untuk Presiden saya Trisholt Untuk bisa Mencalonkan Sendiri Medcom.id A part Of Media Group Network